Intro Shalom, selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias Indonesia. Maka Tuhan terangkan yang terangkan orang yang tidak menerima korban di Yesus. Yang kedua, orang yang tidak tobat. Maka mari Anda sudah bertobat, kita minta ampun, Anda tidak tahu mati kapan. Tuhan terangkan, pertobatan itu diberikan waktu Anda bernafas. Kalau Anda sudah tidak nafas, Anda tidak bisa ke surga. Kalau Anda dosa, matimu masih belum bertobat. Maaf, yang ngomong Yesus. Kalau Tuhan yang ngomong saja, tadi kurus, tadi tadi. Yang ketiga, mereka tidak semangat minta ampun. Pengampunan diberikan waktu Anda jelasnya masih bernafas. Yang ngomong Yesus. Serta satu terangkan itu. Maka mari Anda sudah minta ampun, maksudnya bernafas. Semangat minta ampun. Kalau Anda berdosa, masih bernafas. Anda tidak bisa ke surga. Mari kita bertobat, amin. Kita cari kerajaan surga, amin. Mari Anda juga minta ampun. Kami doa, tubuhku, jiwadaku, akan bangkit. Hari kami berbangkaman, besok raja juga dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah roh di surga. Ini adalah roh di surga, ini adalah tubuh Yesus. Roh gagal, roh miskin kami, Tuhan. Apapun usahku. Karena kerjaanku berhasil. Tidak gagal, tidak miskin, tidak bangun. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari kami pulang di sebuah. Hari kami pulang diberkati. Kami semua sempurna. Tubuh jiwadaku. Agar kami akan bangkit. Bagi kapan-kapan, masuk kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam darah Yesus. Dalam kebangkitan. Dalam hidupan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang menyarapkan, yang bertahan. Untuk memuliakanlah. Kami memuliakan. Yesus Kristus, teman-teman kami. Yang punya kerajaan surga. Hadir di tengah kami. Menterakan kami. Seperti warga surga. Menterakan kami. Sepanjang masa. Diam di nungan Tuhan. Yang berkati. Agar mereka semua. Sepanjang masa. Diam di nungan Tuhan. Yang berkati. Agar nama Anda semua. Tertera. Sepanjang surga. Agar Anda semua. Akan masuk kerajaan surga. Anda semua tertera. Sepanjang masa. Di surga. Agar Anda semua. Akan diam di nungan Tuhan. Sepanjang. Yang diberkati. Untuk bangkitkan Tuhan. Diberkati. Agar Anda ada saya. Bangkitkan Tuhan. Diberkati Tuhan. Tuhan saja. Akan diam di nungan Tuhan. Tuhan semua. Agar Anda saya. Sepanjang masa. Diam di nungan. Anda dan saya akan tersuka sepanjang masa Anda dan saya tersuka. Jadi awalnya suami saya kredit dengan salah satu bank dengan bermaksud untuk menjadikan modal usaha. Tapi kami mengalami krisis yang sangat luar biasa sekali sehingga kami tidak mampu untuk membayarnya. Kami tidak mendapatkan penghasilan dari apapun. Tabungan kami dan beberapa aset sudah kami jual, kami tidak bisa menutup hutang-hutang kami. Kami sudah mengandalkan kekuatan kami sendiri. Sampai pada suatu hari kita juga sudah tidak ada apapun lagi, kita sudah pasrah, saya ajak suami saya, ayo kita ke Tiberias. Suami saya pergi sama saya ke Tiberias Center. Sebelumnya cuma saya yang sering ke Tiberias. Suami saya cuma sekedar ikut dan jarang-jarang sekali. Dia mau ikut ke Tiberias Center. Dan kebetulan pada hari itu khotbahnya tentang hutang. Pas selesai kita minta didoain. Saya ajak suami saya, ayo kita minta doain. Topiknya kita minta ini ya, saya bilang kan, dilunasin hutang. Akhirnya kita didoain. Kita bersyukur banget. Waktu perjamuan kudus juga, udah saya bilang sama suami, pokoknya fokus kita, hutang kita bisa lunas. Karena sama suami sudah ngomong, sampai mati kita juga gak akan bisa untuk melunasin hutang itu sebesar 12 M. Kita udah benar-benar gak punya kekuatan apa lagi. Pas waktu didoain juga, sama suami juga udah pasrah gitu loh. Selesai didoain, kita perjamuan kudus dengan minyak urapan juga. Besoknya suami ditelepon sama pihak bank. Diajak ketemu. Pas diajak ketemu, suami saya ditanyain, ini bagaimana permasalahan hutang ini? Mau bagaimana penyelesaiannya? Akhirnya negosiasi, akhirnya disetujui 3 M. Dan 3 M itu cuma 2 M, dibayar cash, 1 M, boleh mencicil selama 5 tahun. Dan kami sangat bersyukur, benar-benar bersyukur banget gitu loh. Kita berada di gereja yang benar. Kami dengan perjamuan kudus dan minyak urapan, kami percaya, bahwa mujijat itu masih ada bagi kami. Rumah tangga kami dipulihkan, ekonomi dipulihkan, dan kami sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur sekali, oleh karena gembala kita, Pak Pariyaji, melalui beliau ditransfer ke hambanya pendeta, yang mendoakan kami juga, kami boleh menerima mujijat itu. Dalam waktu yang sangat singkat sekali. Sore di Tiberias Center didoakan, besok pagi ditelepon, siang kami menerima mujijat itu. Dan itu benar-benar, sangat membuat kami tidak percaya. Tapi itu terjadi dalam hidup kami. Dan saya juga bersyukur, semenjak saya masuk Tiberias, saya didoakan, saya ragi perjamuan kudus juga, minyak urapan, keluarga saya pun, semua diselamatkan, dan sudah terima Tuhan Yesus juga. Semuanya melayani juga di Banjermasin, di Tiberias. Benar-benar luar biasa, puji Tuhan. Ini adalah satu kesaksian, kesaksian mujijat, yang diperoleh oleh Ibu Karolin. Ibu Karolin ya. Ibu Karolin ini, pertama-tama dia berhutang 12 miliar, bayangkan 12 miliar. Karena dia selalu mengikuti ibadah di gereja Tiberias, melalui sarana minyak urapan, dan perjamuan kudus, didoakan oleh Bapak Pendeta, yang dipimpin oleh Gembala Martir Pak Pariaji, sehingga dia bisa beroleh mujizat, dari 12 miliar, disetujui hanya 3 miliar, 2 miliar dibayar cash, 1 miliar dicicil selama 5 tahun. Jadi bayangkan dari 12 miliar, dia jadi 3 miliar. Ini semua oleh karena mujizat. mujizat yang diperoleh oleh sarana kuasa minyak urapan, dan perjamuan kudus, yang dipimpin oleh Gembala Sidang Bapak Pariaji. Luar biasa. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.